Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa sekalian Kali ini materi yang kita bahas adalah Berbicara tentang pihak-pihak dalam berperkara Sebagaimana Saudara ketahui bahwa ketika berperkara di pengadilan Biasanya atau pada umumnya Perkara perdata itu ada dua pihak Yaitu apa yang dikenal sebagai pihak penggugat Dan ada yang dikenal sebagai pihak tergugat Pihak penggugat itu siapa? Pihak penggugat itu pada dasarnya adalah Orang yang merasa dirinya Hak-haknya itu diganggu Hak-hak dan kepentingannya itu diganggu Jadi orang yang merasa Kenapa merasa? Karena dia harus membuktikannya Nah kemudian kalau tergugat itu adalah Pihak yang dirasa Atau diduga mengganggu Kepentingan atau hak-hak dari pihak penggugat Karena diduga Maka disini istilahnya adalah Merasa dan diduga Jadi merasa itu belum tentu benar Konteknya kan itu Begitu pula diduga Diduga itu juga belum tentu salah Nah posisinya kan harus dibuktikan Nah di dalam perkara perdata Baik pihak penggugat maupun pihak tergugat Itu disebut juga sebagai pihak material Sekaligus pihak formil Nah pihak material itu siapa? Yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan pokok perkara Ya pemihak yang mempunyai hak-hak langsung dengan pokok perkara Itulah yang disebut sebagai pihak material Sedangkan pihak formil adalah pihak yang sesungguhnya beracara di muka pengadilan Yang sesungguhnya beracara di pengodilan Itu garis bawahnya Nah ada di dalam perkara perdata itu Kadang-kadang pihak material dan pihak formil itu tidak sama Tetapi umumnya berperkara di perdata itu selalu dua pihak Dalam konteks dia sebagai pihak material Sekaligus pihak formil Nah pihak yang dipisah antara pihak material dan pihak formil Ini bisa kita lihat misalnya Dalam hal perkara itu diwakili oleh walinya Nah wali ketika dia mewakili pihak yang diwakilinya Maka di situ posisinya hanya sebagai pihak formil Sedangkan pihak materialnya adalah orang atau anak yang sedang diwakili oleh si wali itu Sebagai mana kita tahu bahwa anak di bawah umur itu kan tidak bisa berperkara Dia sebagai subyek hukum tetapi dia tidak bisa berperkara langsung Kalau dia berperkara langsung di pengadilan maka dia dibutuhkan yang namanya wali Wali itu bisa orang tuanya atau bisa orang yang diangkat sebagai walinya Misalnya pamannya, budenya dan sebagainya Itu kalau dia bertindak di pengadilan dia disebut sebagai pihak material Eh pihak formil, mohon maaf pihak formil Sedangkan anak yang diwakilinya itu sebagai pihak material Karena dia yang mempunyai kepentingan langsung terhadap pokok perkara Seorang wali atau pengampu dalam mewakili pihak yang berperkara Hanya sebatas pada proses beracaranya di pengadilan Oleh karena itu hanya bertindak sebagai pihak formil saja Sedangkan pihak material masih tetap dipegang oleh wali Nah contoh dalam konteks pemisahan antara pihak material dan pihak formil Itu adalah kalau pimpinan yayasan, pimpinan badan hukum, direksi, PT, ketua yayasan, ketua kooperasi, pimpinan lembaga negara Itu kalau bertindak di pengadilan pada prinsipnya dia hanyalah sebagai pihak formil saja Sedangkan pihak materialnya adalah badan hukum itu sendiri Kita tahu bahwa di dalam pengadilan, di dalam subyek hukum Subyek yang terkait dengan hukum itu konteknya ada dua Subyek hukum orang manusia dan subyek hukum badan hukum Nah badan hukum di Indonesia itu biasanya dikenal ada badan hukum PT, ada yayasan, ada kooperasi Nah PT, yayasan kooperasi kalau dia ada persoalan hukum di pengadilan Atau kalau dia bertindak untuk PT itu, untuk kepentingan pihak ketiga atau untuk kepentingan dirinya Maka dia akan diwakili Siapa yang menjadi wakil dalam kontek ini adalah direksi atau ketua kooperasi atau ketua yayasan Sebagaimana disebut di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya Nah itu biasanya ada di ADART itu Nah pimpinan badan hukum itu pada prinsipnya hanya bertindak sebagai pihak formil saja Dia bukan sebagai pihak material Kenapa? Karena dia masih membutuhkan ketika berperkara di pengadilan Memerlukan seorang wakil untuk beracara di muka pengadilan Seorang pemagang badan hukum PT atau kooperasi atau yayasan Itu tidak bisa bertindak sendiri Dia harus memberikan kuasa atau memberikan surat tugas kepada pihak lain Untuk mewakili Kenapa? Karena pada prinsipnya direksi ketua kooperasi, ketua yayasan Itu pada prinsipnya merupakan orang yang mewakili dari perusahaan itu Dia hanya pepegang surat kuasa umum saja Nah dengan demikian pada pihak material siapa? Dalam kontek ini pihak materialnya adalah badan hukum Nah persoalannya sekarang kalau kita menghadapi CV Menghadapi firma Menghadapi yang namanya Apakah pimpinan firma dan CV itu bisa bertindak sendiri? Jawabnya konteknya firma CV pada dasarnya bukan badan hukum Firma dan CV merupakan badan usaha Firma adalah persekutuan perdata yang dibuat atas dasar nama bersama Yaitu misalnya firma abadi Yaitu firmanya milik Agus Bambang Edy Nah kalau dia bertindak dalam kontek hukum Melakukan tindakan-tindakan hukum Maka dia bisa langsung bertindak Dalam hal ini siapa? Yaitu para pendiri firma itu Karena para pendiri firma itu bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi Nah bagaimana dengan CV? CV adalah persekutuan komanditer Di sana ada dua anggota Yang pertama adalah anggota sekutu aktif Dan yang kedua adalah sekutu pasif Yang bisa bertindak dalam kontek hukum hanyalah sekutu aktif saja Dan sekutu aktif ini bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi Oleh karena itu sekutu aktif di sini Bertindak secara sendiri Jadi pimpinan dari CV Pimpinan dari firma Pada prinsipnya bisa bertindak sebagai pihak material Sekaligus sebagai pihak formil Terutama kalau CV itu adalah sekutu aktifnya Ingat sekutu aktifnya Nah bagaimana dengan Kooperasi atau ketua yayasan Direksi atau ketua Ini tidak sama konteknya Dia berbeda Kalau itu kita bandingkan antara firma dengan CV Kalau direksi itu pada prinsipnya merupakan adalah Hanya bertindak sebagai pihak formil Begitu pula ketua yayasan maupun ketua kooperasi Nah kalau avokat atau pengacara Avokat dan pengacara pada dasarnya bertindak untuk dan atas nama dari si pemberi kuasa Karena dia bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Maka kedudukan avokat bukan sebagai pihak material juga bukan sebagai pihak formil Meskipun dia beracara Yang beracara di pengadilan Bagi kontek hukum Dia bisa beracara harus dengan surat kuasa Karena dia harus beracara dengan surat kuasa Maka bisa dikatakan di sini Bukan sebagai pihak formil Maupun juga bukan sebagai pihak material Demikian para mahasiswa sekalian Kuliah kali ini kita cukupkan dengan membahas tentang pihak-pihak di dalam perkara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati